Saya nama Tumbar Winarsih. Saya mau cerita tentang kenapa saya bisa menjadi orang percaya saat ini. Dari keluarga saya Islam semua, Muslim semuanya. Dan anak-anak saya juga masih. Tapi suami saya sudah ikut Tuhan Yesus juga waktu sebelum meninggal. Nanti saya ceritakan ya. Nah, saya pertama itu mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan karena dalam kehidupan berumah tangga saya, itu saya ditipu orang terus. Jadi dari awal cuma 10 juta, naik-naik 50 juta, 100 juta. Dalam ada yang bentuk barang ya, mobil. Mobil itu dua mobil, 250 juta. Terakhir itu saya ditipu 1,4 miliar. Suami saya itu anak mantan gubernur. Jadi gubernur Lampung yang ketiga. Jadi gubernur Lampung Pak R. Sutyoso itu mertua saya. Nah, teman-teman Kiai saya kan banyak, ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa terus saya itu bertanya gitu loh. Oh iya, saya dulu juga mengajar beberapa ustad yang apa namanya, hafalan. Kan ada yang hafalan, ada yang memang sudah dari Mondok. Dari Mondok itu ahli-ahli. Baca Al-Quran itu ahli ya, tapi kalau ada yang hafalan, terus sudah khutbah ke kampung-kampung itu kan juga ada. Nah, saya mengajar mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi saya mengajari beberapa, ada tiga orang sih ya. Ada tiga orang yang saya ajar untuk membaca, biar bisa membaca. Nah, itu ada patah biar saya ingatkan. Saya ingat terus. Terus saya, tanya Kiai saya, Pak, saya ingin ketemu Tuhan. Tapi jawabnya, ya sana mati dulu. Padahal anak-anak saya masih kecil waktu itu gitu loh. Luka harus mati dulu, kenapa? Berarti Allah kita tidak maha kuasa. Saya tanya gitu loh, saya dimarah-marahin. Tapi ya, kamu itu dah, tak kasih ayat-ayatnya ini, dihafalkan dan dibaca setelah kamu tahajud. Akhirnya, saya disuruh puasa 40 hari 40 malam. Kemudian, saya hafalkan ayat-ayat itu. Jadi penggalan dari beberapa ayat-ayat, penggalan gabungan. Gabungan ada Al-Baqarah, ada Surat Yusuf, ada macam-macam pokoknya ya. Nah, itu saya suruh menghafal gitu loh. Sebelum kamu baca, kamu harus hafal. Oh iya, Pak. Saya hafalkan, terus saya sholat ahajud. Saya suruh puasa itu 40 hari 40 malam. Tapi kan waktu itu ya, namanya perempuan kan masih ada halangan kan gitu. Tapi saya tidak gagas itu ya. Cuman dalam perjalanan waktu saya mengambil puasa itu setelah saya ayat saya selesai. Nah, itu saya terus saya lakukan sesuai dengan petunjuk Pak Gai. Itu saya lakukan, saya sholat. Tahajud itu 40 hari 40 malam, rencana gitu loh. Tapi pada hari ke-21 itu saya ditemui. Bukan ini langsung ada sinar gitu loh. Di depan saya itu ada sinar. Ada sinar, kerang gitu, terus membentuk manusia. Membentuk manusia, terus sambil pegang tongkat. Nah, cuman saya heran siapa ini kok. Ada sinar yang membentuk orang gitu. Saya bertanya-tanya juga waktu itu ya. Terus saya enggak begitu ini, enggak begitu. Saya masih cuek gitu loh, masih cuek. Terus yang hari ke-2 itu, saya habis sholat ahajud, ya datang lagi sinar itu. Kok ada lagi sinar siapa ini? Nah, sambil begini tangannya. Begini, nah disini ini ada lubangnya. Ada lubang pakunya itu juga bersinar gitu loh. Waduh, kok yang nemih kok isa'almasih gitu loh. Saya, padahal kan saya ingin ketemu Tuhan nih. Kok yang ketemu kok nabi? Ya, waktu itu kan saya nabi taunya kan. Nah, saya masih belum ini ada respon gitu loh. Tapi yang hari ke-3nya itu, tangannya tuh begini. Jadi tangannya begini, sambil ngomong. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yang tak inget cuman ini tuh agak panjang, cuman saya ingetnya itu aja. Ngomong apa? Tapi kan tangannya begini. Terus saya berusaha untuk megang gitu loh. Tangan saya tuh anget. Jadi di sini tuh anget gitu. Tapi terus hilang gitu. Sosok itu tuh hilang. Nah, dari situ saya, enam bulan dari situ, terus saya ngomong sama kiai saya, Pak, saya ketemu, bukan, saya tuh kan pengen ketemu Allah lah. Kok yang nemuin kok nabi isa. Oh iya, terus, yang nemuin kok nabi isa. gitu terus. Berarti kamu itu sebentar lagi murtad gitu. Saya langsung digitukan sama kiai saya. Alah Pak, jangan ngomong kayak gitu, saya gitu. Enggak, saya gitu waktu itu gitu loh. Tapi saya ya bertanya juga kok, kenapa yang nemuin isa gitu loh. Nah, itu temen saya yang kresten itu nawari saya, Mbak, mau nggak didoakan gitu. Oh nggak apa-apa, siapa yang mau doa? Tim doa, tapi dari gereja. Kamu fanatik? Enggak, gitu. Oh enggak, saya enggak fanatik. Silahkan kalau mau. Itu tuh temen, apa ya, temen paranormal juga gitu loh. Kita kan latar belakang dulu kayak paranormal juga gitu loh. Nah, seperti itu. Itu temen saya, nawari gitu loh. Ya sudah terus. Akhirnya datang doa, ini kita mendoakan. Padahal sebelumnya itu saya udah minta tolong Pak Kiai teman-teman saya itu untuk doakan tanah saya, biarlah aku untuk doakan. Ini yang nipu-nipu ini juga didoakan, dimujahadai segala. Sekali mujahadai itu kan kita harus menyiapkan nasi kotak 200, 300, kan kayak gitu. Tapi kan hasilnya itu nggak ada. Jadi, terus didoakan sama tim doa. Tim doa itu doa hari Jumat. Hari Jumat itu doa, terus harus ada kesatuan keluarga, harus ada kesatuan hati antara keluarga supaya berkat-berkat itu turun. Kalau kita kan kalau doa, doa sendiri-sendiri kan. Namanya masih agama saya yang lama. Jadi kalau berdoa ya sendiri-sendiri. Nggak pernah ada. Kalau di sekarang kita itu kan, kalau di ikut Tuhan Yesus kan, kalau ada sudah berkeluarga ya, ada kesepakatan doa keluarga. Nah, itu saya kan nggak ngerti seperti itu gitu loh. Kalau di agama saya yang lama kan, ya sendiri-sendiri kalau saya waktu itu. Jadi ya sudah. Harus jadi waktu didoakan tuh, harus ada kesepakatan doa mbak antara suami istri, syukur bisa anak-anak gitu. Oh gitu ya. Yaudah. Terus akhirnya didoakan itu dari situ, nggak lama, yang menipu mobil saya dua itu kan, 250-an juta ya. Itu tuh datang ke rumah. Padahal saya tuh sudah nyari rumahnya, nggak pernah ketemu. Terus nyari showroomnya itu sudah tutup gitu. Showroomnya sudah tutup. Akhirnya itu malah datang ke rumah. Datang ke rumah, minta maaf karena Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih saudara tetap dan terus bersama dengan kami mendukung perkembangan channel ini. Kami selalu berdoa, biar kiranya Tuhan memberkati saudara dengan limpahnya. Biar Tuhan akan terus memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, damai, dan sejahtera yang melimpah-limpah. Mari bagikan tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang supaya banyak orang merasa diberkati. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berputus asa, memiliki pengharapan. Dan mereka yang dalam kebimbangan, mereka akan mengalami kepastian. Puji Tuhan, Saudaraku, kita akan melihat sebuah tayangan kesaksian dari seorang Kristen yang luar biasa. Dia ditolong Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Mujizat Tuhan datang kepadanya. Ketika dia meminta ingin bertemu dengan Allah. Bertemu dengan penciptanya. Dia merasa bingung karena seharusnya yang datang itu adalah Allah yang dia percaya. Tetapi, mengapa yang datang kepadanya itu dalam sebuah penglihatan adalah Isa Almasi, Yesus Kristus. Kita akan sama-sama menyaksikan tayangan dan kesaksian berikut ini. Namun sebelumnya, saya rindu saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius. 2 berkata begini, saudara-saudara. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, Rasul Paulus ingin supaya Timotius pada waktu dia memberitakan Injil dia tidak akan memandang penderitaan, kesukaran, kesulitan yang dia alami ketika dia menjadi seorang pemberita Injil. Rasul Paulus rindu supaya Timotius yang merupakan anak rohaninya ini memiliki iman yang kuat dan teguh. Dia mengumpamakan bahwa seorang prajurit tidak akan pernah memusingkan soal penghidupannya. Seorang tentara ketika menjalankan tugas ia akan menjalankan tugasnya tanpa harus memusingkan keadaannya sendiri. Dia menjalankan perintah. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Kita menjalankan perintah Tuhan yaitu yang pertama juga atau sebagian dari banyak perintah Tuhan adalah hendaklah kita mengasihi kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang siapa saja yang kita temui dan kita jumpai. Dan Tuhan mau kita lepaskan kasih Allah itu supaya mereka juga akan merasakan kasih yang besar yang datang dari Allah yang engkau pernah alami. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya nama Tumbar Winarsih. Saya suami saya sama suami saya sudah almarhum. Anak saya tiga laki-laki semua dan sudah jadi dokter sudah lulus Fakultas Hukum IUP dan nomor tiga sudah lulus juga. Jadi semuanya sudah lulus gitu. saya tujuh bersaudara saya nomor dua tapi kembar. Jadi nama saya Tumbar Winarsih kembaran saya Jintan Sumbarsih. Kita dari kecil memang ada indigo gitu jadi bawaan bawaan dari kecil itu sudah bisa melihat hal-hal yang orang lain tidak bisa melihat barangkali ya saat itu karena kita dari kecil memang ada kelebihan lah kata-kata orang gitu loh. Nah itu masa lalu kami masa lalu kecil saya gitu. Nah saya mau cerita tentang kenapa saya bisa menjadi orang percaya saat ini. Ketika itu saya dalam keadaan kondisi yang ditipu orang ditipu orang ditipu orang oh ya saya dari keluarga keluarga saya Islam semua Muslim semuanya dan anak-anak saya juga masih tapi suami saya sudah ikut Tuhan Yesus juga waktu sebelum meninggal. Nanti saya ceritakan ya. Nah saya apa pertama itu mau mencari Tuhan mencari Tuhan karena dalam kehidupan berumah tangga saya itu saya ditipu orang terus. Jadi dari awal cuma 10 juta naik-naik 50 juta 100 juta dalam ada yang bentuk barang ya mobil mobil itu dua mobil 250 juta terakhir itu saya ditipu 1,4 miliar oh ya saya cerita dulu kok ditipu kok sampai banyak saya gitu kan melatar belakang suami saya itu anak mantan gubernur jadi gubernur Lampung yang ketiga jadi gubernur Lampung Pak R. Sutyoso itu mertua saya saya lanjutkan lagi jadi saya ditipu sampai 1,4 miliar nah saya itu bertanya-tanya apa salah saya salah saya apa Tuhan tapi saya waktu itu memanggilnya kan Allah ya Allah kenapa saya kok ditipu ya Allah ini kok beruntun gitu loh dari kecil sampai ke 1,4 miliar bukan jumlah yang kecil bagi saya walaupun saat itu keuangan saya memang ya lumayan ya gitu jadi apa namanya saya bertanya-tanya saya itu mencari Tuhan gitu loh nah saya teman-teman kiai saya kan banyak ada beberapa gitu jadi ada beberapa terus saya itu bertanya gitu loh oh iya saya dulu juga mengajar beberapa ustadz yang apa namanya hafalan kan ada yang hafalan ada yang memang udah dari mondok dari dari mondok itu ahli-ahli baca Al-Quran itu ahli ya tapi kalau ada yang hafalan terus sudah khutbah ke kampung-kampung itu kan juga ada nah saya ngajar mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran jadi saya mengajari beberapa ada tiga orang sih ya ada tiga orang yang saya ajar untuk membaca biar bisa membaca nah itu itu ada biar saya inget kan saya inget terus terus saya tanya kiai saya pak saya ingin ketemu Tuhan tapi jawabnya ya sana mati dulu padahal anak-anak saya masih kecil waktu itu gitu loh luka harus mati dulu kenapa berarti Allah kita enggak maha kuasa saya tanya gitu loh saya dimarah-marahin tapi ya kamu itu udah tak kasih ayat-ayatnya ini dihafalkan dan dibaca setelah kamu tahajud gitu akhirnya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam kemudian saya hafalkan ayat-ayat itu jadi penggalan dari beberapa ayat-ayat penggalan gabungan gabungan ada Al-Baqarah ada surat Yusuf ada macam-macam pokoknya ya itu saya suruh menghafal gitu sebelum kamu membaca kamu harus hafal oh iya pak saya hafalkan terus saya sholat ahajud saya suruh puasa 41 40 hari 40 malam tapi kan waktu itu ya namanya perempuan kan masih ada halangan kan gitu tapi saya enggak gagas itu ya cuman dalam perjalanan waktu saya ngambil puasa itu setelah saya hajaya selesai nah itu saya terus saya lakukan sesuai dengan petunjuk pak gai saya lakukan saya sholat tahajud 40 hari 40 malam rencana gitu loh tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui ini langsung ada sinar gitu loh di depan saya itu ada sinar ada sinar kerang gitu terus membentuk manusia membentuk manusia terus sambil pegang tongkat nah cuman saya heran siapa ini kok ada sinar yang membentuk orang gitu saya bertanya-tanya juga waktu itu ya terus saya enggak begitu ini enggak begitu saya masih cuek gitu loh masih cuek terus yang hari kedua itu saya habis sholat tahajud datang lagi sinar itu kok ada lagi sinar siapa ini nah sambil begini tangannya gini disini ini ada lubangnya ada lubang pakunya itu juga bersinar gitu loh waduh kok yang nemih kok isa almasih gitu loh saya padahal kan saya ingin ketemu Tuhan nih kok yang ketemu kok nabi waktu itu kan saya nabi saya masih belum ini ada respon gitu loh tapi yang hari ketiganya itu tangannya itu begini jadi tangannya begini sambil ngomong bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu yang tak inget cuma nih itu agak panjang cuma saya ingetnya itu aja ngomong apa tapi kan tangannya begini terus saya berusaha untuk megang gitu lah tangan saya tuh anget jadi disini tuh anget gitu tapi terus hilang gitu sosok itu tuh hilang nah dari situ saya 6 bulan dari situ terus saya ngomong sama kiai saya pak saya ketemu bukan saya tuh kan pengen ketemu Allah lah kok yang nemuin kok Nabi Isa oh iya terus yang nemuin kok Nabi Isa gitu terus berarti kamu itu sebentar lagi mortad gitu saya langsung digitu kata Pak Yai saya alah pak jangan ngomong kayak gitu saya gitu enggak saya gitu waktu itu gitu loh tapi saya bertanya juga kok kenapa yang nemuin Isa gitu loh nah gitu seperti nah terus saya 6 bulan dari situ karena kondisi ekonomi saya ya menurun kan jadinya kalau ditipus gitu sedangkan uang lain belum masuk karena ada uang sih sebetulnya cuman orangnya mundur gitu loh dia minta mundur tempo gitu karena ada masalah apa gitu ya minta mundur pembayaran jadi kan saya kacau sedikit kan jadi saya mau jual tanah-tanah saya rumah saya gitu nah itu temen saya yang Kristen itu nawari saya mau enggak didoakan gitu enggak apa-apa siapa yang mau doa tim doa tapi dari gereja kamu fanatik enggak gitu enggak saya enggak fanatik silahkan kalau mau itu tuh temen apa ya temen paranormal juga gitu loh kita kan latar belakang dulu kayak paranormal juga gitu loh nah seperti itu itu temen saya nawari gitu nah ya sudah terus akhirnya datang doakin kita mendoakan padahal sebelumnya itu saya udah minta tolong Pak Kiai temen-temen saya itu untuk doakan tanah saya biarlah aku untuk doakan ini yang nipu-nipu ini juga didoakan dimujahadai segala sekali mujahadai itu kan kita harus nyiapkan nasi kotak 200-300 kan kayak gitu tapi kan hasilnya itu enggak ada jadi terus didoakan sama tim doa tim doa itu doa hari Jumat hari Jumat itu doa terus harus ada kesatuan keluarga harus ada kesatuan hati antara keluarga supaya berkat-berkat itu turun gitu kalau kita kan kalau doa doa sendiri-sendiri kan namanya masih apa ya masih agama saya yang lama jadi kalau berdoa ya sendiri-sendiri enggak pernah ada kalau di sekarang kita itu kan kalau di ikut Tuhan Yesus kan kalau ada sudah berkeluarga ya ada kesepakatan doa keluarga kan gitu itu saya kan enggak ngerti seperti itu gitu loh kalau di agama saya yang lama kan ya sendiri-sendiri kalau saya waktu itu jadi ya sudah terus harus jadi waktu didoakan tuh harus ada kesepakatan doa mbak antara suami istri syukur bisa anak-anak gitu oh gitu ya yaudah terus akhirnya didoakan itu dari situ enggak lama yang menipu mobil saya dua itu kan 250-an juta ya itu tuh datang ke rumah padahal saya tuh sudah nyari rumahnya enggak pernah ketemu terus nyari showroomnya itu sudah tutup gitu showroomnya sudah tutup akhirnya itu malah datang ke rumah datang ke rumah minta maaf karena kondisi kaki patah tangan patah terus saya minta maaf sama saya sama suami saya uangnya sudah kepake gitu loh nah terus saya bilang ya terus gimana mas tanggung jawabnya saya bisa bu tapi saya nyicil akhirnya dicicil itu tiap 5 juta per bulan ya sudah lunas gitu loh jadi saya kan bertanya-tanya nih perbedaan perbedaan antara saya yang beragama islam saat itu didoakan ini hasilnya itu ya itu kan prosesnya saya 2 tahun tuh prosesnya saya ditiput sampai 1,4 miliar 1,4 miliar itu tadi 2 tahun nah ini baru didoakan baru sekali saja ya sekali terus bersambung-sambung ya memang ya setiap seminggu dua kali saya didoakan ada pendeta yang datang ke rumah mendoakan saya dan keluarga saya nah mujizat pertama itu itu mobil itu yang melarikan mobil saya itu datang saya tuh terus heran gitu loh wah kok bisa ini ya saya gitu terus saya diajak ke gereja pertama diajak ke persekutuan jadi kayak pengajiannya orang islam gitu ya tapi persekutuan keluarga Kristen saya diajak terus saya diajak ke gereja nah ketika diajak ke gereja itu ada misalnya ada pendeta mau khutbah itu saya ngomong sama teman saya pinjem alkitabnya saya gitu soalnya kalau pas begitu mau ibadah tuh tiba-tiba tuh di depannya ada tulisan gitu loh jadi kayak waktu itu pendetanya itu mau khutbah tentang matius 28 gitu ya misalnya saya lupa tentang matius 28 terus saya pinjem alkitab teman saya coba cariin matius 28 misalnya gitu terus dia buka terus dikasih pita udah ditutup aja nanti pendetamu itu loh khutbah tentang ini kok tau mbak gak tau ada tulisan disini saya gitu oh iya iya nah udah akhirnya pendeta khutbah itu bener ternyata tentang itu lah teman saya kan cuman lihat saya mak lihat kok bener sih mbak yang gak ngerti ada tulisannya kok saya nah itu yang pertama terus yang kedua tentang lukas berapa itu saya juga itu saya buktikan sebanyak tujuh kali nah sebanyak tujuh kali ibadah minggu jadi minggu 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 sebanyak tujuh kali dan itu tepat semua teman saya kan heran yang doain saya itu tadi berarti mbak tumbar ini mau dipakai sama Tuhan dipakai dimana maksudnya soalnya tidak semua orang Kristen itu bisa tau seperti itu luk mbak gitu lah saya kan terus cerita lah saya memang dari kecil bisa melihat yang kayak-kayak gitu tulisan-tulisan itu saya bisa tapi enggak ini penglihatannya mbak tumbar ini dipakai gitu jadi kalau memang seperti itu anu aja mbak maksudnya saya suruh ikut Tuhan gitu luk berarti saya disuruh Kristen nih enggak enggak cuman kan sayang sekali karena mau dipakai Tuhan gitu nah tapi suatu saat saya itu ada penglihatan saya doa sama Tuhan itu suruh puasa tiga hari tiga malam tiga hari tiga malam nah itu kan puasa Esther puasa Esther tapi kan saya enggak tahu saya pikir itu puasa ngebleng gitu loh puasa ngebleng kalau orang Jawa itu kan ada puasa ngebleng tiga hari tiga malam nah saya pikir itu saya tanya pendeta kok di Kristen kok ada puasa ngebleng itu puasa apa oh bukan pak itu dari Kristen jangan salah gitu ternyata di kitab Esther terus saya disuruh baca kitab Esther terus saya disuruh baca dikasih waktu kalau sudah selesai telepon saya ya mbak oke terus saya baca terserah nanti mbak tumbar selesainya kapan pokoknya telepon kita oh iya pak saya gitu akhirnya saya tiga hari itu selesai baca terus saya telepon pak pendeta dan teman-teman datang lagi cerita tentang Esther gitu dijelaskan gitu loh terus pak pendetanya ngomong gini mbak kita itu kan kepekaan kita aja enggak seperti mbak tumbar loh bisa mendengar bisa melihat ketika pendetaku sudah ngerti berarti mau dipakai Tuhan gitu terus saya oh gitu terus ya mbak tumbar kan sudah mengakui ini nah tuh bahan Yesus itu telah sebagai Tuhan dan jurus lama secara pribadi nah itu mbak tumbar itu sudah bikin surat pernyataan surat pernyataan dan kalau sudah ada surat pernyataannya itu kan harus ada metrenya disitu nah baptis itu itu metre metre oh gitu pak berarti saya jadi Kristen dong saya gitu kan mbak tumbar mau sholat silahkan mau ngaji silahkan mau ini silahkan itu cuma sebagai metre saja gitu katanya ya saya pikir dulu lah pak akhirnya dalam saya minta waktu tiga hari juga tapi belum tiga hari itu saya kan doa dulu nih malam Tuhan kalau memang ini kehendakmu terserah engkau kalau memang aku mau pakai terserah engkau akhirnya besoknya itu saya kok malah terus telepon sama pendeta lagi pak saya dibaptis sekarang saja gitu terus lu dibaptis itu gak bisa mendadak seperti ini karena kita kan harus miwakulam ada harinya gitu terus tanggal berapa akhirnya tanggal 10 Juni 2011 saya dibaptis jadi saya terima Tuhan Yesus itu 10 Juni 2011 nah saya didoakan sama tim-tim doa itu untuk bisa mengampuni orang-orang yang apa namanya bersalah sama saya istilahnya kan jadi saya disuruh berdoa terus suruh mengampuni tapi kan dalam hati juga saya ditanya-tanya orang Kristen ini aneh kan gitu mulai uang 1,4 miliar suruh mengampuni dan gitu padahal kan ilmu-ilmu saya kan masih terpengaruh gitu loh jadi masih ada pengaruh saya memang dulu pernah mau nyantet orang juga dengan teman-teman saya gitu tapi di sisi lain ada ada yang ngerim gitu loh jadi di sisi lain saya pengen nyantet pengen membunuh istilahnya tapi di sisi lain jangan jangan gitu jadi ada dua sisi yang bertabrakan tapi saya ya puji Tuhan saya tetap kuat gitu akhirnya saya belajar untuk bisa mengampuni orang itu seperti apa saya belajar terus belajar terus akhirnya ketika saya benar-benar bisa mengampuni orang yang 1,4 miliar itu 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 kembali jadi itu kan masuk pengadilan niaga karena itu saya beli rumah tapi tidak dibangun jadi itu perumahan yang ditipu bukan semua saya ratusan orang jadi dia bikin perumahan 5 perumahan itu semuanya ternyata sertifikatnya sudah masuk buang semua dan dia lari jadi sekacau balau nah pertolongan Tuhan saya saya belajar mengampuni itu tadi kok saya dapat panggilan dari pengadilan niaga itu untuk ini kan sudah ditangani kurator sudah ditangani kurator itu uang saya bisa kembali tapi waktu itu uang saya itu cuma kembali 250 juta saya marah-marah sama kuratornya itu agak kasar juga gitu loh karena uang 1,4 kok cuma mau dikembali 250 juta jadi saya agak emosi itu saya bilang duit-duitnya mbahmu apa gimana tapi akhirnya saya apa namanya saya proses maksudnya saya ikuti perkembangannya itu terus kita doa terus juga akhirnya kok kuratornya itu balik saya juga heran karena kita doa itu kan ada pembalikan keadaan jadi doanya itu sama tim doa itu pembalikan keadaan terjadi pembalikan keadaan terjadi uang kembali banyak tidak 250 juta tapi 1 miliar lebih kembali itu didoakan seperti itu jadi doa deklarasi kita didoakan doa deklarasi dan saya juga dilatihkan dari jadi saya selama mengikut Tuhan itu terus saya ditarik untuk jadi tim doa saya latihkan terus saya diajari seperti itu didoakan pendeta seperti itu dan saya otomatis ikut kembali 1 miliar lebih bahkan bisa tambahkan namanya cita-cita kurang 1,4 harusnya berbunga tapi tidak masalah akhirnya uang itu bisa kembali walaupun saya rugi sebetulnya rugi saya tapi puji Tuhan uang saya itu kembali 1.150.000 jadi sebetulnya bukan kerugian yang banyak karena itu untuk ongkos kurator ongkos pengadilan dan segala macam daripada saya cuma dibayar 250 juta jadi kuasa Tuhan itu benar-benar terjadi ketika kita mengucapkan jadi kita ucapkan sesuatu yang belum terjadi itu kuasa Tuhan bekerja aku percaya Tuhan Yesus akan menolongku uang akan kembali di atas 1 miliar saya gitu di atas 1 miliar terjadi saya itu ternyata uang kembali 1 miliar 150 jadi itu saya saya makin senang gitu loh ya berarti kan Tuhan itu berarti Tuhan benar gitu bisa nolong bisa anu gitu loh itu mujizat yang terjadi pada keluarga saya ada lagi mujizat-mujizat lain itu diantaranya anak saya nomor 2 itu kan fakultas hukum IUP dia terkenal ya itu itu lumba jadi sering dikirim lumba ke luar negeri dikirim ke luar negeri itu mewakili Indonesia itu musuh dari 42 negara kadang di Belanda kadang di Amerika kadang di Inggris kadang di Irlandia terus pindah-pindah saya sampai lupa negara-negara mana gitu loh saya ngomong sama anak saya anak saya masih agama Islam semua sampai sekarang bahkan menantu saya juga Islam gitu loh tapi mereka ketika menginginkan sesuatu untuk ya itu tadi lumba ke luar negeri kan menginginkan sesuatu supaya menang itu minta doa sama saya ibu doain bu gitu terus ya tak bawain minyak itu minyak urapan tak doain sebelum berangkat itu tak ajarin doa juga saya ajarin doa anak saya tak bawain minyak nanti kamu kalau di sana waktu itu di Inggris kamu kursi yang untuk lumba itu kamu ulesi minyak ini sambil ini bikin tanda salib di kursi dan ngomong Tuhan Yesus aku percaya aku menang gitu ya saya gitu iya ya mesti sama Tuhan Yesus nah iya itu Tuhan yang benar kok saya gitu benar ya tapi saya ngomong waktu dia lomba pertama itu aku menang enggak bu enggak kamu belum menang gimana sih bu itu doanya ya kamu belum menang kok oh ya akhirnya memang belum menang yang pertama karena kamu tuh perlu nanti belajar dulu saya gitu terus yang kedua waktu itu ke Irlandia Irlandia itu menang menang suara 6 kalau enggak salah dari 40 sekian negara juga Irlandia menang suara 6 aku menang suara 6 ya kan menang dia tanya lagi waktu berangkat tanya lagi ibu aku nanti menang enggak menang suara berapa enggak tahu tapi masih di atas 3 4 belum juara 2 saya gitu ya enggak apa-apa akhirnya menang suara 6 terus yang keberapa itu yang di Belanda itu menang suara 4 kan ada 10 itu pemenang waktu lomba itu ada 10 kriterianya saya kurang paham terus yang terakhir itu pas di Amerika itu pas di Amerika yang pas ada badai di sana itu nah itu ada badai di sana itu menang apa suara 2 makanya anak saya yang nomor 2 itu kan selain kuliah itu malah dapat gaji gitu jadi dapat gaji dari sponsor sponsor apa namanya pengacara-pengacara gitu loh nah itu ngasih gaji ke grup anak itu kan satu grup yang lomba itu satu grup dan nanti yang maju misalnya dua nah gitu tapi satu grup itu saling mendukungkan gitu nah terus nah itu dapat sponsor itu tiap bulan 2 juta waktu kuliah tapi sekarang udah lulus ya jadi sudah selesai itu anak saya yang nomor 2 jadi mereka ketika ada kesulitan ya minta doa gitu loh zaman ya nomor 1 sama nomor 1 lulus ke dokteran koas koas itu kan di kota lain ya kota lain itu bayar kos-kosan kan saya harus ngekoskan anak saya kan beda kota gitu nah puji Tuhan itu yang punya kos-kosan itu karena anak saya itu kan pinter itu yang anaknya dia kan temannya dokter juga nah itu tiap ada pekerjaan apa pokoknya yang bimbing itu anak saya lah ketika koas itu kosnya di sana di kota tempat teman anak saya itu itu gratis itu gratis 2 tahun dan ya namanya kos dokter apa namanya di sana Jawa Timur ya itu mungkin kalau ya lumayan lah mungkin sejuta lebih ya sebulan lebih soalnya ada AC kamar mali dalam segala macam kan mahal itu tak bayar itu gak mau padahal saya sudah bawa uang untuk setahun gitu gak mau dibayar pertolongan-pertolongan Tuhan itu ada gitu seperti itu terus ketika sudah lulus koas mau masuk apa namanya istilahnya cari pekerjaannya cari pekerjaannya itu kan dia itu kalau bisa di kota sini ya jangan di apa namanya jangan di kota lain gitu ya doa minta sama Tuhan Yesus ya gitu jadi saya tuh selalu membimbing anak-anak saya walaupun beda itu saya kalau berdoa itu rutin jadi saya saya ajak anak-anak saya jadi saya gandengan tangan semuanya semuanya gandengan saya karena sekarang ada menantu ya saya ganden juga menantu saya diganden doa sepakat mamanya doa sepakat supaya apa yang kita cita-citakan apa yang kita mau itu dikabulkan Tuhan karena ketika ada kesepakatan hati itu Tuhan kabulkan jadi suatu keluarga itu harus ada kesepakatan hati kesepakatan roh nah seperti itu nah itu sama yang nomor satu itu kamu minta tolongnya sama Tuhan Yesus saya gitu sekarang kamu doa saya gitu ayo sekarang saya gitu doanya gimana yang minta sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus aku mau jadi dokter di kota ini bukan di kota lain saya gitu terjadi dalam nama Tuhan Yesus saya gitu anak saya mungkin karena pengennya mungkin di kota ini ya dia terus apa namanya ya manut sama saya ngikuti gitu akhirnya berdoa berdoa Tuhan Yesus aku mau bekerja sebagai dokter di kota ini aku tidak mau di kota lain dalam nama Tuhan Yesus terus terjadi dia ngomong juga kayak gitu tapi setelah proses tes segala macem anak saya itu cuma sebagai apa namanya cadangan dia marah-marah sama saya marah-marah sama saya saya kan saya tiap ada jadi kalau anak saya waktu dikirim ke luar negeri itu saya puasa Esther jadi saya rutin saya puasani Esther terus Esther terus gitu loh terus anak saya lewat maaf terus yang dokter ini juga sama jadi saya juga puasa Esther karena dia protes sama saya kan karena cuman apa namanya cadangan itu tadi oh Tuhannya Ibu gak sekti ya Tuhannya Ibu tidak sekti lah saya kan terus aduh aku gak diterima cuman cadangan nih yang diterima yang ini yang perempuan gitu kamu tuh nanti diterima disitu gak usah khawatir nyatanya aku gak diterima terus saya kan puasa Esther lagi kan aku harus puasa Esther ini ya bener aku bilang sama Tuhan Tuhan jangan permalukan saya Tuhan tolong akhirnya saya puasa tiga hari tiga malam lagi hari kedua itu anak saya datang ke kamar saya kan lemes kan kalau hari kedua itu Ibu tuh sakit apa gimana gitu gak sakit Ibu gak sakit ngapain Alhamdulillah Bu aku dipanggil di rumah sakit dipanggil gimana aku di sekarang jadi pegawai kamu percaya gak puasa Tuhan Yesus itu terjadi iya iya Tuhannya Ibu emang sekti gitu itu diantara mujizat-mujizat yang terjadi sedangkan yang kalau yang nipu-nipu segala macam ya yang kembali mobil sama uang itu tadi kalau yang 10 juta segala macam gak kembali ya sudah saya sudah iklasi sudah terserah nanti kan aku percaya Tuhan itu ganti gitu seperti itu terus tentang suami saya sekarang tentang suami saya saya itu kan gak pernah sakit dari awal menikah sampai istilahnya punya anak udah gede-gede paling sakit itu pilek batuk itu kan biasa nah suatu saat saya itu tangan saya itu lumpuh gitu apa ya gak bisa digerakkan bisa cuman lemes pegang pegang bullpen gini saya gak bisa jadi megang bullpen gak kuat gitu loh mandi ya dimandikan segala macam gitu sama suami saya nah itu saya pikir saya itu kena stroke diperiksa ibu itu ini apa kekurangan zat besi kekurangan zat besi jadi ibu harus transisi darah kalau gak transisi darah nanti gak bisa bu nah dari situ kan suami saya kaget karena gak pernah sakit kok ini tiba-tiba menikah berapa puluh tahun kok tiba-tiba sakit dan transisi darah kan jadi kaget kan seperti itu terus akhirnya saya transisi darah dan saya udah pulang ganti suami saya yang sakit ganti suami saya suami saya masuk rumah sakit saya saya izin pendeta itu jadi saya izin pendeta untuk apa namanya gak kekerja jadi saya full di rumah sakit ngunggui suami saya ngopeni lah istilahnya walaupun ada suster-suster tapi kan saya tetap nuwapi tetap apa karena ya itu tadi karena waktu saya sakit aja saya dopeni kan gitu jadi saya apa ya berterima kasih lah juga dopeni saya gak mau meninggalkan suami saya gitu terus akhirnya ketika sakit kan kena gula tinggi jadi gulanya itu sampai seribu dan operasi juga karena ada luka disini di belakang dan sudah operasi sudah lumayan sebetulnya sudah hampir sembuh gitu tapi sesuatu saat itu ada pendeta datang ke rumah sakit untuk doain suami saya sebelumnya itu ada yang doain teman-teman pendeta juga ada terus apa temannya dari kakak ya kakak kakak suami saya itu bawa kiai juga ada tapi kalau namanya mungkin orang merasa suci salaman itu gak mau gini-gini suami saya kan agak tersinggung orangnya namanya orang keraton orang keraton sama orang anak pejabat jadi kok gak mau salaman sama saya kan gitu nah ketika pak pendeta itu datang ke itu pak pendeta saya itu datang ke rumah sakit itu merangkul jadi suami saya itu dirangkul gitu didoakan nah dari situ tuh selesai doa selesai terus langsung pulang pak pendeta gitu loh pak pendeta langsung pulang itu pak timotius serdono itu terus langsung pulang suami saya tuh nangis gitu loh nah saya kan kaget kok nangis ngapain kenapa saya khawatir gitu loh pak pendeta tadi doain apa enggak aku tuh apa ternyuh gitu hatinya tuh merasa apa ya kok aku tuh sakit kok ada yang mau ngerangkul saya kok ada yang istilahnya memelukku itu kok gak jijik gitu loh padahal yang datang aja pada gini-gini aja gak mau salaman gak mau megang aku gitu istilahnya yang namanya orang tuh beda-beda mereka kan menjaga kali takut ketularan apa penyakitku itu menular ya enggak gak nular aku gitu ya udah gak usah digagas gak usah dipikir yang penting udah gak usah mikir yang kayak-kayak gitu jadi saya di rumah sakit itu membimbing suami saya karena suami saya kan saya itu dulu menikah itu saya gadis suami saya duda duda 5 tahun gitu loh saya suruh jadi saya bimbing untuk ngampuni mantan istrinya ya ampuni mantan istrimu yang nyeleweng gini-gini saya gitu udah kan dia juga sudah berkeluarga sudah punya anak juga lepaskan pengampunan itu jadi saya di rumah sakit itu bimbing suami saya aja gitu nasih hati istilahnya saling mengisi saling apa namanya mengingatkan terus kamu tuh sakit hati sama siapa temenmu ada enggak saya gitu ada disebutin tuh namanya ini-ini kita ajarin doa juga kita ajarin doa juga nah dari situ terus apalagi pendidat dateng itu ya itu yang memicu suami saya jadi saya selama satu setengah satu setengah bulan itu membimbing suami saya dengan berbagai nasihat untuk ngampuni orang untuk enggak mikir yang aneh-aneh lah udah semua yang ditipu enggak usah dipikir saya gitu nanti yang kecil-kecil enggak usah dipikir nanti Tuhan ganti saya gitu ya 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 udah akhirnya suami saya tuh besoknya itu langsung aku minta dibaptis saya kan kaget orang lho kok minta dibaptis maksudnya gimana gitu ya enggak aku minta dibaptis gitu minta dibaptis akhirnya minta dibaptis sama yang pendeta yang doain itu tadi lah itu orangnya di Jakarta kok akhirnya ya enggak bisa bisanya yang orang di sini pendeta sini akhirnya dibaptis lah suami saya di rumah sakit jadi udah terima Tuhan Yesus tapi sebelumnya saya suruh kumpulin anak-anak saya gitu lah anak saya dikumpulkan anak dia ya anak diri saya juga dikumpulkan semuanya ngomong kalau saya enggak dipengaruhi ibu enggak saya atas kesadaran saya sendiri gitu akhirnya ya anak-anak yaudah pak terserah mungkin karena takut apa gimana waktu itu ya mungkin enggak ngerti tapi suami saya sudah diselamatkan dalam Tuhan oh iya sebelum sebelum itu terjadi itu waktu saya setelah dibaptis mumpung ingat ya saya kadang lupa setelah dibaptis itu kan saya ada surat baptis nih pakai emak dikasih sama pendeta setelah dua minggu saya dibaptis saya dikasih surat baptis nah saya itu lupa itu tertinggal di mobil gitu loh tertinggal di mobil nah terus turun kan saya cuma bawa tas aja tas cangklongnya tas cangklong saya harian nah suami saya kan saya itu pelupa memang jadi terus suami saya ternyata yang menemukan tapi dia juga enggak ngomong cuma surat baptis saya itu disimpan dia gitu loh nah suatu saat saya itu nyari-nyari karena mau ke Yerusalem waktu itu mau daftar gitu loh terus dia itu ketawa-ketawa itu terus diajak makan bakso saya diajak makan bakso di jalan itu saya di apa namanya di omongi aku tuh tau kamu tuh udah jadi Kristen terus nah terus yaudah itu kan sudah pilihanmu yaudah enggak apa-apa mau nyatanya kamu sekarang berbeda dengan yang dulu udah berubah gitu jadi oh yaudah tapi enggak usah mempengaruhi aku enggak usah mempengaruhi anak-anak gitu siapa yang mempengaruhi aku gitu enggak mana aku pernah ngajak-ngajak juga enggak kok aku gitu jadi sebelum meninggal itu seperti itu posisinya jadi tapi suatu saat suami saya itu pengen ke gereja tak ajak juga itu aku tak lihat gerejamu gitu ayo jadi pernah ibadah di gereja itu saya anak saya anak saya dua yang karena waktu itu yang yang dokter kan masih koas jadi enggak bisa ikut jadi yang ikut dua anak sama suami saya gereja gitu karena pas saya kesaksian gitu kesaksian jadi terus ayo ikut mau enggak iya iya aku mau mau dengerin kamu ngomong apa itu sih menyaksikan saya di gereja kesaksian anak saya juga ikut yang disitu nah dari pengalaman-pengalaman saya selama jadi Kristen itu kan saya dapat pertolongan-pertolongan Tuhan teruskan istilahnya walaupun saya sudah belajar mengampuni belajar mengikhlaskan yang kecil-kecil istilahnya di tipe kecil-kecil gitu tapi kan Tuhan ganti dengan cara lain Tuhan ganti anak saya menang suara lumba dari 40 sekian negara terus apa anak saya yang besar jadi dokter dan umlot juga kan semuanya umlot terus bisa diterima bekerja di kota yang sama enggak perlu ke luar kota dapet istri juga waktu istrinya ini juga sama bu kalau bisa doain dong biar koasnya itu enggak di luar kota karena anak saya kan sudah jadi doper disini nah mantu saya itu kalau bisa saya juga disini bu jangan pisah kota ya bu ya yuk doa tak ajak sepakat jadi kesepakatan doa gitu akhirnya diterima di kota yang sama jadi kan enggak perlu satu istri disono suami disini enggak ada perpisahan gitu kan saya doanya kan ikatan keluarga keluarga terikat tidak tercerai di kota-kota ini terjadi makanya kita sama Tuhan enaknya disitu kuasa kita itu diberi kuasa untuk mengatakan mengatakan apa sih yang kita mau apa yang kita inginkan nah itu bisa terjadi dengan kuasa doa itu tadi dan itu aku percaya anakku di kota ini aku percaya anakku bekerja disini disebutkan jadi yang detail sama Tuhan yang detail ngomongnya nah seperti tapi saya mengikut Tuhan itu ya enggak mulus-mulus banget ya sempat apa namanya ditipu juga itu ditipu karena suami saya sudah meninggal ada yang mendekati saya ya namanya janda mungkin istilahnya kok agak apa namanya di atas rata-rata apa namanya menurut penglihatan mereka lah jadi inseran kan ada yang dekati saya dan mau memperistri saya gitu saya percaya karena saya itu enggak pernah apa namanya berprasangka buruk sama orang enggak pernah apalagi itu anak orang terkenal juga gitu anak orang terkenal saya percaya nah ternyata kepercayaan saya itu ternyata dia itu licik karena dalam kelicikannya itu dia dibaptis dibaptis langsung minta dibaptis terus apa namanya langsung konsultasi pernikahan sama pendeta saya itu pernikahan di konsultasi pernikahan sudah gitu loh nah ternyata saya kan waktu itu waktu sama suami saya kan saya baru di transisi darah sakitnya itu nah sedangkan saya ada mium ada mium dan harus dioperasi karena kalau itu enggak dioperasi ya nanti saya kekurangan ini lagi zat besi dan segala bagainya gitu harus operasi ternyata nah itu pas saya operasi mobil-mobil saya itu empat itu dibawah minggat sama orang itu jadi saya itu bertanya sama Tuhan salah saya apa lagi gitu saya kacau lagi kan antara saya disini anak Tuhan disini saya sebagai paranormal saya yang masa lalu saya jadi bentrok disitu bentrok disitu saya saya kan jadi emosi tingkat tinggi masih tingkat tinggi bentrok terus saya hubungi teman-teman paranormal saya terus mereka kesepakatan saya dengan ini gitu lah mau ya mau tak bunuh itu 25 juta 25 juta terus saya kasih 10 juta yang 15 nanti udah selesai dalam perjalanan waktu udah kesepakatan dan itu nanti mati semua mbak gak usah khawatir di sisi lain saya anak Tuhan tapi ini tubuh warna saya gemes kan waduh kok saya kok jadi ku lagi ya gitu terus tapi akhirnya suatu saat saya kena tampar kena tampar pendeta karena ketika mau melaksanakan itu ritualnya itu hari minggu sore jadi ritualnya itu minggu malam karena senen itu sudah mati itu orang gitu loh nah tapi hari minggu sore kan ibadah minggu saya kotbahnya itu bilang gini pokoknya apa bedanya kamu dengan orang itu maksudnya orang itu orang jahat itu firmannya saya lupa cuman seperti itu apa bedanya kamu dengan orang itu kalau kamu membalas kejahatan dengan yang dia lakukan jadi kayak saya tuh ketampar muka istilah aduh ini firman ini untukku terus aku sampai rumah Tuhan ampunnya aku Tuhan aku gitu terus Tuhan tuh bilahnya sudah saya suruh ke orang itu teman saya paranormal saya bawa uang 15 juta kurangnya itu orangnya udah kumpul nih dari Jawa Timur wah ngerti sendiri kalau dari Jawa Timur seperti apa paranormalnya habis itu saya ngomong pak mak apa nanti ritualnya gak usah dilanjutkan maaf sekali saya wah saya dimarah-marah gimana kita udah puasa sudah ini ini iya pak saya tahu saya tahu saya tetap bawa uang sisanya saya bayar oh gitu ya bu ya 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 terus sayang sekali loh bu kalau gak dilanjutkan gini gini udah pak udah pak maaf saya enggak saya tadi ibadah di gereja itu saya ketampar firman saya gitu oh gitu ya bu ya maaf saya gak jadi saya gitu udah biar nanti Tuhan yang bekerja akhirnya gak jadi saya belajar lagi untuk ngampuni saya minta pengampunan sama Tuhan Tuhan semua ilmu-ilmuku ini bu kan memang saya diajari pendeta untuk pelepasan semua ilmu-ilmu saya gitu loh jadi rutin saya didoakan untuk pelepasan juga semua ilmu jadi pelepasan ilmu itu ya harus dari saya bukan pendeta yang nyuruh eh ilmu-mu harus dilepas ini-ini enggak harus ada kerelaan disini kalau enggak ada kerelaan enggak bisa enggak bisa gitu nah seperti itu nah ilmu-ilmu saya dulu macam-macam kenal sama orang salaman itu masih tahun berapa itu tahu tanggalnya aja saya tahu gitu ngertilah terus misalnya ada orang kecelakaan misalnya orang ini datang ke rumah saya saya lihat mau kecelakaan nih ingetin enggak usah pulang pulangnya nanti aja aduh aku enggak bisa mbak ini mau ada perlu gini ya sudah saya enggak saya enggak bisa ngomong kamu nanti kecelakaan enggak bisa tapi ya sudah orang dia enggak enggak bisa saya tahan gitu kalau bisa saya tahan ya selamat tapi karena dia ngeyal ya sudah ya sudah terkecelakaan gitu itu tiga orang udah kayak gitu tapi ada satu empat ya yang satu tuh mau gitu loh kenapa sih mbak kok saya enggak boleh pulang pokoknya jangan pulang jangan pulang jangan pulang sekarang jangan saya enggak bisa ngomong untuk kamu nanti kecelakaan enggak bisa jangan pulang ya jangan akhirnya ngobrol-ngobrol lagi di rumah gitu kan terus udah udah lebih dari jamnya yang ditentukan itu itu dia baru saya bisa bilang sama dia kamu tadi kalau pulang kecelakaan ke sana nah ternyata dalam oh gitu ya mbak iya coba aja kamu ke sana nah bener ternyata ada tabraan beruntut di daerah situ iya telepon saya ada tabraan makanya kamu kalau pulang bisa kena itu jadi mungkin itu ilmu-ilmu saya yang dulu gitu nah seperti itu bapak jadi mengikut Tuhan itu ternyata ya masih ada ujian-ujian tergantung kita itu bisa enggak untuk mengampuni orang nah yang menipu saya itu tadi itu mobil 4 itu tadi kan sama barang-barang antik saya barang antik-antik saya kan banyak termasuk itu kalau dirupiahkan ya 1 miliar 1 miliar lagi jadi saya kan ngomong sama Tuhan-Tuhan aku ikut Tuhan kok ini aku ditipu lagi kenapa salah saya apalagi ini Tuhan nah gitu tapi saya terus yaudah Tuhan terserah engkau saya gitu rencanamu yang terjadi jadi ketika saya bisa mengampuni orang itu kan saya sudah lapor polisi juga gitu karena saking emosinya kan saya mengambil langkah dengan pemikiran saya saya tadinya membunuh tadinya tapi ingat jadi ya terus yang kedua saya sudah lapor polisi sudah lapor polda segala macam dan pepi-pepi juga sudah ada yaudah saya ketika saya mengampuni orang itu itu dua tahun itu prosesnya itu dua tahun jadi orang itu kan lari lari terus ketika saya benar-benar bisa mengampuni orang itu tuh menikahkan anaknya ini mungkin orangnya juga lihat karena dia berteman dengan saya saya enggak ini harus tak ceritakan tapi kan saya enggak menyebut nama ya menikahkan anaknya saya langsung sama polisi ngomong pak ini orangnya baru menikahkan anaknya tolong ditangkap sekarang dan saya enggak mau pak ini laporan saya ini bocor karena kemarin saya laporan orangnya disini enggak bisa nangkep karena ada kebocoran saya tahu kalau dia punya saudara disini kalau ini nanti sampai lepas saya naik ke Jakarta saya ada jalur ke Kapolda Kapolri Kapolda keliru ke Kapolri saya kan takut mereka melangsung bergerak malam itu ditangkap yaudah terus diproses penjara penjara yaudah masuk penjara tapi kan jadi aset saya enggak balik aset cuma aku balik satu mobil walaupun saya itu tahu mobil saya sekarang dimanapun saya itu saya itu tahu mobil saya dimana cuman yaudahlah seterserah aku Tuhan ini kegoblokan saya keteledoran saya saya gitu cari suami juga enggak tanya dulu kesalahan saya harusnya kan waktu pengen punya suami ya bertanya Tuhan boleh enggak aku menikah kan gitu kan aku enggak langsung aja ada yang mau nyenengi karena ini ya terus langsung mau tanpa diselidiki tanpa ini itu keteledoran saya lalu percayaan sama orang itu saya minta ampun sama Tuhan Tuhan ampuni aku aku enggak akan ulangi lagi gitu sama akhirnya ya sudah saya enggak ini lagi tapi di sisi lain saya apa namanya ada istilahnya ada karta lain yang bisa saya urus gitu loh ada karta lain yang bisa saya urus walaupun belum kembali total tapi ada beberapa tahapan memang ya jadi saya baru dapat separuh dari uang yang dijanjikan gitu loh itu 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 kita juga doa itu untuk penjarahan aset-aset istilahnya penjarahan yang sudah dicuri iblis itu ada doanya untuk penjarahan penjarahan aku jarah kembali semua yang telah dicuri iblis aku jarah kembali kalau doa doa deklarasi seperti itu jadi ketika kita punya iman ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada itu terjadi jadi kalau doa jangan ragu-ragu jangan mengucap gini tapi ah apa iya ya bisa kembali nah itu menutup pintu menutup pintu Tuhan itu sebetulnya mau ngasih berkat ketika dalam hati aja terselip sesuatu ah apa iya ya ini uang ini bisa kembali nah itu sudah menutup makanya jangan ketika berdoa sama Tuhan harus percaya karena Tuhan itu kan roh kita gak semua orang kan bisa melihat Tuhan tapi berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan ada itu di Injil gak tahu saya lupa ada perkataan seperti itu jadi orang yang suci hatinya itu bisa melihat Tuhan tapi itu Tuhan yang berkehendak bukan kita seperti saya ketika ketemu Tuhan Yesus waktu itu saya menyebutnya Isa itu kalau bukan Tuhan yang berkehendak gak akan bisa jadi kadang kan orang agama saya yang lama itu marah-marah sama saya mana mampu kamu bisa melihat Tuhan kan gitu saya dimarah-marah terserah nah ketika saya di Kristen saya mempelajari perkataan-perkataan Tuhan itu ya itu tadi berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan itu saya perkataan-perkataan itu saya ingat memang ada ayat-ayat yang mengatakan gak akan ada orang melihat tapi yang kalau Tuhan yang mau itu bisa gitu jadi banyak perdebatan-perdebatan kayak gitu tapi saya kan gak apa namanya saya gak pernah mau berdebat dengan orang-orang yang belum percaya saya gak mau karena itu haknya Tuhan dan itu juga jiwa itu kan milik Tuhan bukan kita kita cuma berdoa saja jiwa-jiwa itu milik Tuhan ya Tuhan yang berkeandak kalau Tuhan berkendak misalnya yang sekarang sering mencelah gini-gini kan ada yang berdebat kayak gitu kalau suatu saat Tuhan berkendak gak akan bisa jadi siapapun gak akan banyak sekali teman-teman saya yang mantan teroris yang internasional maupun yang nasional saya kenal beberapa itu sama sama-sama posisinya tapi mereka ya nanti biar saya hubungi aja nanti mereka mau gak untuk bersaksi di sini semoga saja mau ya kita doa saja nanti nah seperti itu jadi ikut Tuhan itu ya itu tadi gak terus mulus-mulus ada saatnya diuji itu namanya diuji ketika kita diuji kita balik tidak kan gitu Tuhan tuh menguji saya loh ya Tuhan dengan di tipu 1 miliat itu kan Tuhan menguji saya ini anakku ini nanti kembali lagi gak ini kan gitu orang saya yang di tipu 1,4 itu itu saya ada orang nih yang mau apa namanya ngasih saya dua kali lipat gitu loh ngasih saya dua kali lipat ngasih saya dua kali lipat dan untuk saya bisa kembali lagi jadi aku kasih kamu dua kali lipat tapi kamu kembali lagi kamu gak bisa Bapak tuh mau ngasih saya lima miliat saya gak akan kembali keiman keimanan saya saya gak akan saya jual kamu itu ngeyelan ya terserah saya pak saya sudah nyaman Tuhan saya sudah nyaman saya saya tolak gitu ajakan untuk kembali lagi saya dan saya tuh goblok-goblok sama karena saya cerita kan ibu tuh goblok banget mau dikasih lebih dua kali lipat gak mau dimarah-marah itu ibu gak mau pokoknya ibu ikut Tuhan ikut Tuhan ya sudah ikut Tuhan pokoknya ketika kita mencari Tuhan itu tuh nanti harta segala macam tuh mengikuti kita fokusnya ke Tuhan saja gak usah fokusnya ke harta benda yang dicuri iblis itu gak usah jadi fokusnya sama Tuhan saja ketika kita fokus sama Tuhan nanti itu bukan kita yang mencari harta itu jadi biar harta itu yang mendatangi kita gak usah kita fokus ke yang dicuri tapi ketika saya dalam proses gitu sekarang saya sudah seperti itu saya mencari Tuhan udah fokus saya mencari Tuhan supaya semua kayak cerita tentang Salomo itu kan gitu apa namanya minta hikmat saja minta hikmat Tuhan aku cuma minta hikmat saja dari Tuhan yang penting aku hikmat dari Engkau saja Tuhan supaya ketika ada orang-orang yang konsultasi ketika ada orang-orang yang bertanya tentang kehidupan mereka seperti apa seperti seperti apa aku bisa memberi solusi lewat hikmat yang dari Engkau saya cuma bilang gitu saya doanya seperti itu jadi kadang orang konsultasi sama saya tentang penyakit tentang apa sakit penyakit tentang pengusiran setan-setan segala macem macem-macem pernah satu kali itu saya doain dua orang nih kanker nih dua orang masih gadis masih gadis semuanya saya ngomong dari Kristen tapi Katolik pokoknya kalau sudah minta doa ke kita jangan lagi mendatangkan paranormal atau mendatangkan orang pintar atau bagaimana sanggup enggak saya mesti tanya kalau minta doa sama saya sama tim kita biasanya saya gitu nah ternyata ini kan kanker semua ya satunya kanker darah satunya kanker kelenjar getah bening nah yang yang kelenjar getah bening itu kita doakan dia tuh nurut gitu lah apa kata kita pokoknya berserah sama Tuhan nanti Tuhan yang beri mucijat bukan kita loh bukan kita yang punya mucijat ini Tuhan yang bermucijat loh kita cuma dipakai saja dan sudah bergantungnya sama Tuhan ini yang ini manut dan ini sembuh sampai sekarang yang kanker apa namanya kelenjar getah bening tapi yang satu yang satu itu kakak beradik nah yang adiknya ini kerja di kota lain sudah kita bilang jangan ya minta tolong sama orang apalagi sama ini pokoknya bergantung sama Tuhan Yesus iya bu iya bu tapi ternyata adiknya dari luar kota itu datang bawa paranormal mendoakan dirugi segala macam udah langsung itu masuk rumah sakit dan kondisinya sudah parah padahal kita doakan itu sudah dia sudah bekerja lagi sudah bekerja lagi sudah oh iya syukur kan ibunya selalu telepon kita terima kasih ibu tapi ternyata itu adiknya bawa istilahnya orang pintar dan di rupiah segala macam malah masuk rumah sakit lagi kita langsung ke rumah sakit rumah sakit ternyata yang saya lihat kan istilahnya iblis itu sudah brodoli dalamnya itu sudah rusak penglihatan rohani saya sakit akhirnya meninggal jadi sebelum meninggal anak itu masih sadar masih ngomong sama saya bu maaf ya adik saya kemarin oh iya gak usah minta maaf sama saya minta maaf sama Tuhan minta ampun sama dia ya 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 kita doakan terus kita doakan tapi ya sudah orang tuanya juga minta maaf sama kita tapi saya kan maaf pak bu kita kan cuma berdoa kalau minta maaf minta ampun sama Tuhan jangan sama kita iya bu tapi kan kita sudah melanggar katanya yaudah gak apa-apa udah terlanjur ya sudah ini Tuhan berganda lain gitu loh jadi saya saya ngomong sama tim doa saya gitu loh gak sampai tiga hari ini kasihan dan benar itu gak sampai cuma dua hari di masa itu itu perbedaannya perbedaan dua orang yang kita doakan dan rata-rata yang kita doakan itu yang benar-benar manut dengan apa yang kita arahkan itu sembuh semuanya tapi yang apa ya ngeyal apa gimana masih khawatir karena kekhawatiran itu juga mempengaruhi mempengaruhi seseorang gitu loh karena ketika khawatir itu kan gak percaya dengan mujijat Tuhan jadi ketika seseorang khawatir apa iya sih aku begini apa iya sih aku begitu nah itu menutup menutup kalau Tuhan itu mau memberi mujijat gitu nah Tuhan kan tahu hati kita Tuhan melihat hati bukan melihat wajah bukan melihat apa namanya kebersihan sudah mandi apa belum berdoa belum mandi aja gak masalah sama Tuhan kan gitu jadi apa namanya Tuhan melihat hati jadi bukan melihat fisik bukan melihat kebersihan segala di lumpur misalnya baru bekerja anak lumpur anak ini berdoa itu gak bisa gitu loh yang dilihat Tuhan itu hati bukan secara fisik dan macam-macam seperti itu kalau saya bimbing orang-orang seperti itu ya Pak puji Tuhan haleluya luar biasa tayangan tadi saya percaya itu menguatkan iman sudara teruslah maju di dalam Tuhan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara perkara yang besar sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya doa kami selalu Tuhan Yesus memberkati kita amin haleluya selamat menikmati